Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menganjutkan sesi introduction Saya akan memberikan pengantar sedikit tentang chapter yang akan kita bahas pertama kali Chapter 12 yaitu tentang power amplifier Sebenarnya secara definisi apa itu power amplifier Jadi ada beberapa tipe amplifier Kalau misalnya kita translate amplifier itu kalau bahasa Indonesia itu kan artinya penguat ya Jadi ada tiga tipe atau tiga faktor yang biasa digunakan Yang biasa kita perhatikan dalam mendesain sebuah amplifier Yaitu amplification, linearity, dan gain Jadi amplification berhubungan sama beberapa besar amplifikasi yang bisa diberikan oleh amplifier itu Jadi kalau misalnya Anda ikuti di sesi introduction Saya mengatakan bahwa power amplifier itu digunakan untuk mengamplifikasi sinyal sebesar-besarnya sebelum masuk ke antena TX Karena posisinya dia ada di ujung dari transmitter Ini adalah antena TX, disini adalah power amplifier Oke, karena fungsinya di ujung seperti ini Maka fungsi utama dari sebuah power amplifier adalah dia mengamplifikasi sinyal sebesar-besarnya Di ujung TX Jadi misalnya kita punya sinyal Di sebelum amplifier itu sangat kecil Maka di ujung sini, setelah power amplifier harapannya kita punya sinyal yang amplifikasinya besar Baik itu voltage gain-nya maupun power gain-nya Dalam hal ini power gain lebih diutamakan dalam sebuah desain power amplifier dibandingkan dengan voltage gain Oke, kemudian yang kedua adalah linearity Nah, linearitas itu terserat sangat erat hubungannya dengan suatu amplifikasi Jadi kalau misalnya linearitas yang baik itu ketika kita punya ini misalnya kita punya power input Di sini ada power output Kita punya power inputnya misalnya Satu, dua, tiga watt dan seterusnya Maka outputnya misalnya kita punya Amplifikasi misalnya gain-nya adalah Dua kali misalnya Berarti Amplifikasi yang kita dapatkan adalah Berapa? Kalau satu maka kita dapat dua ya Kalau dua kita dapat empat Maka semakin linear maka dia akan Ya, seperti ini grafiknya Semakin linear Inputnya satu, outputnya dua Inputnya dua, outputnya empat Inputnya tiga, outputnya enam dan seterusnya Akan tetapi dalam sebuah amplifier yang amplifier itu Di dalamnya, di dalam sebuah amplifier itu terdiri dari komponen-komponen Komponen-komponen non-linear Ya, misalnya BJT, FET Karena komponen-komponen itu yang bisa digunakan untuk amplifikasi sinyal Amplifikasi power maupun amplifikasi voltage Nah, transistor sama BJT dia punya keterbatasan dalam linearitas Oleh karena itu Dalam suatu amplifier nanti pada suatu titik tertentu Input power tertentu Dia tidak lagi linear seperti ini Maka dia akan bending misalnya Ini masih satu, dua, oke Ketika dua dia mulai bending seperti ini Nah, ketika inputnya tiga, inputnya empat Dia tidak lagi gainnya dua kalinya Tetapi lebih kecil dari dua kalinya Oleh karena itu Linearitas ini sangat penting Karena ketika kita ingin mengaplikasi suatu sinyal Yang sinyal itu besar Maka linearitasnya Ketika sinyal inputnya besar Kita harus dapat outputnya juga Sesuai dengan gain yang kita harapkan Oleh karena itu linearitas menjadi sesuatu yang sangat penting Dalam desain sebuah power amplifier Kemudian gain Ya, gain erat hubungannya dengan amplifikasi Ya Oke, gain terbagi menjadi dua Ada power gain Voltage gain Ada juga current gain Cuma dalam sebuah power amplifier Yang kita utamakan adalah amplifikasi dayanya Karena yang kita transmit Transmit di TX Di antena TX Ini adalah voltage dan arusnya Atau kita Biasanya kita Langsung hubungkan dia dengan Dengan power Oke Karena Large signal Jadi yang kita amplifikasi itu adalah sinyal analog ya Sinyalnya Sinyal dalam dimensi yang besar kita katakan Karena dia sudah keluar dari amplifier Kita punya sinyal dalam magnitude yang besar Oleh karena itu Power amplifier harusnya bisa menghandle Sinyal tegangan sama sinyal arus yang besar Nah, ada beberapa faktor yang biasa kita gunakan Yang kita perhatikan Dalam mendesain sebuah amplifier Selain tadi amplifikasi Linearitas Gain Kita juga harus melihat efisiensi Kita tidak ingin Mendesain sebuah amplifier yang dia bisa Amplifikasi dengan gain yang besar Tapi kita membutuhkan Tapi Power amplifier tersebut membutuhkan DC power consumption yang juga besar Maka ya nonsense ya Tidak ada Oke Kalau kita ingin membuat amplifikasi besar Maka kita biasanya Kita butuh resource yang besar Tetapi resource daya Dalam sebuah chip itu terbatas Seperti yang saya katakan di pengantar Kita punya voltage regulator Nah voltage regulator disini Fungsinya adalah sebagai meregulasi tegangan Yang dibutuhkan oleh masing-masing komponen Dan namanya source Sebuah sumber tegangan Sumber daya itu kan terbatas Baterai Misalnya baterai cell phone kita terbatas Jadi kita tidak bisa menggunakan resource Atau sumber daya yang sebesar-besarnya Supaya gainnya sebesar-besarnya Oleh karena itu kita perlu membatasi Membatasi apa? Terminologinya Maka terminologinya adalah efisiensi Nah efisiensi dari sebuah power amplifier itu adalah Bisa dilumuskan seperti ini Ada dua Yaitu ada overall efisiensi Payout Dibagi PDC Atau yang kedua Ada juga yang disebut dengan PAE Power Edit Efficiency Yaitu Payout Dikurangi Payin Dibagi PDC Dikali 100% ya Ini juga dikali 100% Maka kita dapat efisiensinya Dan yang kedua Selain efisiensi adalah Power Maximum power capability Berapa daya Yang bisa di amplifikasi oleh sebuah power amplifier Ini erat hubungannya dengan linearitas tadi Kemudian yang ketiga adalah Impat dan matching Ke output device Nah Mungkin Anda sudah pelajari di teknik telekomunikasi Atau Atau apa ya Mata kuliah sebelumnya Tentang impedance matching Jadi kalau kita ingin mendesain suatu komponen Ketika komponen tersebut tidak match Dengan komponen sebelumnya Maupun komponen setelahnya Maka power yang didistribusikan dari komponen sebelumnya Tidak akan masuk ke Komponen tersebut Misalnya kita punya power amplifier disini Sebelum power amplifier kita punya mixer Nah mixer, power amplifier, kemudian antena Itu harus impedance match disini Di output dari mixer kita punya Z output Z output Input dari PA kita punya Z input Output dari PA kita punya Z output PA Maka Z outputnya Mixer Harus sama dengan Z input Harus conjugate matching dengan Z inputnya power amplifier Sehingga impedance match Ketika impedance match Maka seluruh daya Yang ditransfer dari mixer Bisa masuk seluruhnya ke power amplifier Sehingga menjadi efisien suatu sistem itu Tetapi ketika impedancenya tidak matching Maka hanya sebagian kecil dari Power atau daya yang di Dikirimkan oleh mixer Diterima oleh power amplifier Demikian juga antara power amplifier dengan antena Nah standarnya biasanya Kalau di telekomunikasi Di komunikasi wireless Biasanya kita menggunakan Impedance nya adalah 50 ohm Atau 50 ohm Atau 75 ohm Oke Kemudian Kita beranjak ke bagian yang berikutnya Adalah tipe-tipe amplifier Jadi ada beberapa tipe amplifier sampai saat ini Ada kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas H Kelas J Kelas Kelas J Kelas S Ada juga Nah Tipe dasar dari sebuah amplifier Adalah yang kelas yang di bawah Kelas A Kelas B Kelas C Oke Kelas A Kelas B Kelas C Kemudian kelas A sama kelas F Kelas D tidak terlalu populer Karena dia switching ya Nah Kalau kelas A Dia di suatu amplifier itu Akan Mengirimkan Signal Pada Full 360 derajat Sehingga Keypointnya Itu ada di Dekat Dengan lotline Di sini di gambar Nggak ya Oke Jadi kalau misalnya Anda ingat pelajaran dioda Kita bisa bikin IV karakteristik ya Sebuah Komponen seperti ini Oke Maka Kita Lotline garis lottanknya Maka untuk tipe A Dia itu lotline-nya ada di sini Keypointnya ada di sini Oke Misalnya di sini Kalau kita pakai FIT ya Ini misalnya IDS Di sini adalah VGS Masa di sini VDS Ya Di sini VGS VGS1 VGS2 VGS3 VGS4 Dan seterusnya Maka kelas A Itu dicatu Di bagian tengah sini Jadi ini keypointnya Sementara kelas B Dia Tipe amplifier Yang hanya mengirimkan Atau mendeliver Arus Itu hanya 180 derajat dari Input Nah Keypointnya ini Kelas A di sini Kelas B di sini Kelas B ada di sini Nah Kemudian kelas AB Itu di tengah-tengah Jadi amplifier ini bisa Mengantarkan arus Di antara 180 Sementara 360 Jadi dia keypointnya Kalau kelas AB Itu ada di Tengah-tengah sini Ya kita kira Oke Kemudian kelas C Ini mengantarkan Sinyal Kurang dari 180 derajat Nah biasanya Dia ada di bawah Jadi cut off Ya di bagian sini Bawah kelas B Ini kelas C Di sini Kemudian kelas D Biasanya untuk digital Maka dia Biasanya tidak terlalu Tidak terlalu populer Nah Dari sini kita bisa tahu Bahwa Tipe-tipe amplifier Yang dasar Kelas A Kelas B Kelas C Dan kelas AB Itu ditentukan oleh Keypointnya Keypoint dari FET Atau BJT Yang kita gunakan Itu ada di Ada di mana Kalau kelas A itu ada Di tengah-tengah Di sini Load line-nya Keypointnya Kemudian kelas C itu Ada di Kelas B itu ada di Tengah Di cut Cut off point Kelas C itu ada di Bawah cut off Dan kelas AB Ada di tengah-tengah Antara kelas A Dan kelas B Oke kalau kita lihat Ini kelas A Kelas A Keypointnya ada di Tengah-tengah Seperti ini Ini Kalau kita pakai BJT Misalnya Kita pakai VCE Tegangan antara Collector ke emitter Kemudian di sini ada Arus di collector Keypointnya ada di Tengah-tengah Sehingga Kita bisa lihat Di outputnya V outputnya Atau E outputnya Maka dia dikendak Atau dihantarkan Di 360 derajat Output swingnya Jadi full Di 360 derajat Kemudian Kalau kelas B Keypointnya ada di Cut off Seperti ini Maka yang dihantarkan Outputnya Tegangan outputnya Dia hanya Hanya 180 derajat swing Jadi dia Off On Nanti Off On Seperti ini 180 derajat Itu kalau kelas B Nah kalau kelas C Eh sorry Kelas AB itu ada di Tengah-tengah Antara kelas A Di tengah sini Kelas A Dan kelas B Di sini Maka kelas AB Keypointnya ada di Tengah-tengah Seperti ini Dia kendak Bisa mengantarkan Tegangan outputnya Dengan 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 V 180 Sampai 360 derajat Oke maka Gambarnya ya Ini seperti kelas AB Cuma Dia itu Misalnya gini Ya gini ya Gini Oke Kalau kelas B kan 360 derajat Jadi kita ada Ada tambahan yang ini Yang saya arsir ini Kondak juga dia Ini V O ya Oke Jadi dia Gak hanya pure Kelas B Yang 180 Tapi juga ada Tambahan Beberapa Face disini Oke Kalau kelas C Dia ada di bawah Dari Kelas C Itu di bawah Dari keypointnya Ya kalau kita gambar Kalau kelas B Tadi seperti itu Kelas C Lebih kecil lagi Face-nya Lebih banyak Off-nya Dibanding On-nya Ini kelas C Oke Dia kurang dari 180 derajat On Oke itu pembagian Kelasnya Kalau misalnya kita bandingkan Efisiensinya Kalau kelas A Operating Cycle-nya Tadi 360 derajat Efisiensinya 25% Sampai 50% Kelas AB Operating Cycle-nya 180-360 Power efficiency-nya itu Di antara 25-50-78,5% Kelas B Operating Cycle-nya 180 derajat Power efficiency-nya Sekitar 78,5% Kelas C Kurang dari 180 derajat Kemudian Kelas D Adalah digital Nah biasanya Kelas C Digunakan untuk Mengirimkan power Dalam jumlah yang besar Sehingga efisiensinya Biasanya tidak diberikan Tapi biasanya Efisiensi untuk Kelas C itu Lebih tinggi Dibandingkan Kelas B Nah Efisiensi itu Seperti yang saya Sampaikan tadi Dia Adalah Rasio dari Output ke Input power Payout dibagi Payin Itu kan Sebenarnya Efisiensi Oke Efisiensi Ada overall Efisiensi Ini adalah Overall Efisiensi Kemudian ada PAE Power edit Efisiensi Ini adalah Power Edit Efisiensi Oke Oke Kemudian Ini ada Beberapa contoh Kelas A Amplifier Oke Untuk Beberapa contoh Ini Beberapa contoh Kelas A Amplifier Dan kelas B Amplifier Dan kelas C Amplifier Oke Kelas D Kita akan Berikan Di Discussion Berikutnya Ini adalah Pengantar Untuk Amplifier Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh 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 Sun Batuh Barokatuh Barokatuh Para Member Off Patrol ım batch B Bud